Jalan Lintas Riau Sumbar terapkan sistem buka-tutup. Jalan Lintas Riau Sumbar di Desa Tanjung Alay, Kecamatan 13, Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, beroperasi dengan sistem buka-tutup. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN, Rian Yohanes Tula Todingara, mengatakan hal ini dilakukan karena jalan yang sempat ditutup total akibat longsor tersebut sudah mulai bisa dilalui. Namun karena masih ada pengerjaan perbaikan, lalu lintas terpaksa dibatasi. Ada pun jam operasional yang ditentukan di Jalan Lintas Riau Sumbar, kilometer 106-107 Desa Tanjung Alay, ditutup mulai jam 7.00 waktu Indonesia Barat. Sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan jam tutup pada siang hari dikarenakan pihaknya memaksimalkan perbaikan jalan di siang hari.